Adiba Hansa, bersama sang adik Aila Azuhro, tadi malam mengadakan sebuah acara, memperlihatkan aksi dirinya bersama sang adik Aila, bernyanyi di kafe miliknya Abizar, namun, Adiba dan Aila kali ini mereka bernyanyi lagu K-pop. Sebelumnya memang, pemberitaan Adiba dan Aila, yang akan bernyanyi lagu K-pop tersebut, telah diumumkan pihak kafe Pillion Coffee, di laman sosial miliknya. Yang tentunya sukses, mendapatkan respon positif dari para pengunjung kafe tersebut. Mereka terlihat sangat antusias, datang ke kafe untuk menyaksikan penampilan Adiba dan Aila yang akan bernyanyi. Sebagaimana yang kita ketahui, Adiba dan Aila adalah salah satu anak remaja, dari sekian banyaknya anak remaja pada umumnya, yang menyukai artis ataupun lagu-lagu K-pop Korea. Terlihat dari beberapa unggahan di laman sosial milik keduanya, Adiba dan Aila nampak sering membagikan momen dirinya, yang menyukai band Korea tersebut. Adiba dan Aila nampak kompak, memakai pakaian serba biru, Adiba dengan setelah jeansnya, sedangkan Aila dengan kemeja opak-opak Koreanya, meski mereka perempuan muslimah, namun pakaiannya gaya anak muda sekali, tetap terlihat keren. Siapa sangka, Adiba yang sebagaimana kita ketahui, ia seringnya menyanyikan lagu-lagu rohani yang berjenre religi, ternyata ia salah satu penyuka lagu Korea. Adiba terlihat sangat lancar bernyanyi dengan menggunakan bahasa Korea dan Inggris. Begitupun dengan sang adik Aila, ia nampak sangat mahir menyanyikan lagu-lagu Korea, sampai membuat para pengunjung Pillion Coffee, terpesona melihat aksi keduanya. Apalagi, saat Aila yang berjoget dance alala BTS, didampingi beberapa musisi kafe Pillion Coffee, terlihat sangat lincah, melakukan koreografi lagu tersebut. Para pengunjung Pillion Coffee tersebut pun, seolah tak ingin ketinggalan momen tersebut, mereka beramai-ramai merekam aksi Adiba dan Aila, yang tengah asik bernyanyi, yang kemudian diunggah di laman sosial media. Sontak, unggahan para pengunjung kafe tersebut pun, ramai di komentari warganet. Banyak dari warganet, yang baru mengetahui bakat kedua anak perempuan almarhum Ustadz Jeffrey tersebut, ternyata Adiba dan Aila adalah penyuka lagu-lagu K-pop. Kali ini kita mau pansos sama Adiba Hansa dan Aila, kita malam mingguan bareng pakai playlist mereka berdua, buat para K-popers mari merapat tulis unggahan kafe Pillion Coffee. Kafe milik Abizar tersebut, memanglah selalu mengadakan acara bernyanyi bersama, untuk menemani para pengunjung kafe di setiap akhir minggunya. Please min adain lagi, kui lah, ditemenin K-pop soalnya. Duh, jangan sampai ketinggalan nih, cuit netizen. Pihak kafe Pillion Coffee pun akhirnya, kembali mengumumkan, jika next akan kembali mengundang Adiba dan Aila, untuk bernyanyi bersama dengan lagu K-popnya di kafe Pillion Coffee lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,